In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Khutifinlah, Rahimali wa Rahimakullah, Saudara-saudaraku yang semoga salam tiasa dirahmati Allah SWT Kita sering mendengar ungkapan orang-orang, bahkan kita sendiri sering mengungkapkannya Saya kangen Ramadan, saya rindu bertemu dengan Ramadan, Ramadan Masya Allah penuh dengan suasana khidmah Kita berjama'ah, kita berbuka puasa bersama, sahuh, dan seterusnya ada tilawah Al-Quran Pertama, kalimat-kalimat seperti ini kita syukuri Semoga itu pertanda benar-benar kita sedang merindukan bulan yang mulia ini Namun sejatinya, Allah SWT sebelum kedatangan Ramadan menguji kita Apakah ungkapan-ungkapan tersebut, ungkapan yang tulus, jujur, keluar dari hati kita Dan pada saat ini, kita sudah masuk ke dalam bulan sya'ban Pada hakikatnya, di bulan inilah Kejujuran dan ketulusan ungkapan kita tersebut Ungkapan akan kerinduan kita kepada Ramadan Pada bulan ini, ungkapan tersebut diuji Seseorang yang jujur dan tulus merindukan Ramadan Dengan melakukan ketahatan dan amal-amal soleh di dalamnya Jika Allah mengetahui hatinya benar-benar tulus dan jujur Maka Allah SWT akan memberikan dia taufik Akan memberikan dia kemampuan Untuk taat dan menambah ketatan demi ketatan di bulan Ramadan Bahkan sebelum Ramadan Allah SWT sudah memperlihatkan hal tersebut Yaitu dengan dia memakmurkan bulan sya'ban Dengan ketatan-ketatan sebelum memasuki bulan Ramadan Jadi pada hakikatnya, bulan sya'ban ini adalah bulan ujian kita Benar tidak? Ungkapan kerinduan kita kepada Ramadan Tulus dan jujur karena Allah SWT Jika benar, tulus dan jujur Maka insya Allah, pasti Allah SWT Akan memberikan kita taufik, kekuatan dan kemampuan Untuk memakmurkan Ramadan Dengan ketatan dan amal soleh yang lebih daripada Ramadan tahun berikutnya Namun jika sebaliknya Ungkapan itu hanya sekedar pemanis di lisan, di bibir Namun pada hakikatnya Hati kita tidak benar-benar rindu Tidak benar-benar kangen dengan kedatangan Ramadan Maka kita khawatir Allah SWT Tidak akan memberikan taufik kepada kita Untuk menambah ketatan demi ketatan Di bulan Ramadan Kenapa? Karena Allah SWT Perfirman dalam surat At-Tawbah Ayat yang ke-46 Andai kata mereka Jujur dan tulus Mau bangkit untuk berjuang di jalan Allah SWT Ini secaya mereka akan Membuktikannya dengan persiapan Persiapan di awal perjuangan Namun Allah SWT tidak melihat ketulusan dan kejujuran itu di dalam hati mereka Sehingga Allah SWT tidak menyukai Bangkitnya mereka ke medan juang Maka Allah SWT melemahkan keinginan mereka untuk bangkit dan berjuang Dan dikatakan kepada mereka Duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk Kita khawatir Jangan sampai Kerinduan kita Semangat kita dalam menyambut Ramadan Itu hanya di lisan Namun Allah tidak melihat ketulusan dan kejujuran Hal tersebut di dalam hati kita Akibatnya Allah SWT Anggan memberikan taufik Sehingga kita mampu melakukan Ketaatan-ketaatan yang hebat Di bulan Ramadan Padahal kita tahu Bulan Ramadan Adalah bulan Dilipat gandakannya pahala Dilipat gandakannya keberkahan Rahmat Allah SWT Bulan yang melimpah ampunan Allah SWT Siapa yang melewati Ramadan Tanpa mendapatkan tambahan Rahmat Allah SWT Atau ampunannya Sungguh tidak ada manusia yang paling merugi Selain dirinya Semoga Allah SWT memberikan taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax